Kita ke informasi lain, pebirsa banjir merendam sembilan kecamatan di Kabupaten Aceh, Utara Aceh. Ratusan warga yang mengungsi mulai terserang penyakit. Curah hujan tinggi yang melanda wilayah Aceh Utara dan sekitarnya selama beberapa hari terakhir, menyebabkan banjir terus meluas. Warga terpaksa mengungsi di tempat ibadah, bahkan terpaksa tidur di pelafon rumah karena ketinggian banjir mencapai 2 meter. Warga korban banjir di desa Menasahjok, kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara mengungsi ke rumah ibadah. Pengungsi sangat membutuhkan pasokan logistik dan obat-obatan karena mulai banyak yang terserang penyakit. Ya khawatir lah, karena rumah pun kayaknya nggak layak lagi lah. Karena banjir kemarin kan, rumah kami udah reyot lah. Karena ini kan belita, sakit-sakit. Berdasarkan data sementara BPBD Aceh Utara, sembilan kecamatan terdampak banjir dengan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 200 jiwa. Sejumlah warga mulai terserang penyakit, seperti demam dan gatel-gatel. Menurut warga, banjir kali ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Dari Kabupaten Aceh Utara Aceh, Armia Jamil, Ainews, laporkan.